Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pilpres tahun 2024 telah menarik perhatian publik dengan tiga pasangan calon yang akan bersaing untuk memimpin Indonesia. Dalam gelombang ini, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dari Koalisi Pemilih Peduli KPP menjadi salah satu yang paling menarik perhatian, meskipun saat ini masih berada di posisi terbawah menurut hasil survei terakhir. Namun, pasangan ini selalu memiliki program bagus yang banyak diminati masyarakat. Mari kita berfantasi sejenak tentang kemungkinan perubahan besar yang mungkin terjadi di Indonesia jika Anies Baswedan memenangkan Pilpres tahun 2024. Inilah beberapa skenario menarik yang bisa kita antisipasi. 1. Reformasi kebijakan ekonomi yang merata Anies Baswedan dikenal sebagai pemimpin yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Jika terpilih, kita bisa mengharapkan perubahan signifikal, terutama di bidang ekonomi. Fokusnya pada peningkatan lapangan kerja dan pemerataan kesejahteraan akan membawa angin segar bagi masyarakat. Rencananya untuk memajukan pembangunan infrastruktur yang lebih merata juga menjadi tantangan menarik. 2. Reformasi politik dan penguatan demokrasi Anies Baswedan telah menegaskan niatnya untuk mendorong reformasi politik dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Jika terpilih, kemungkinan besar kita akan menyaksikan perubahan signifikan dalam sistem politik. Langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik bisa menjadi ciri khas pemerintahannya. 3. Hubungan internasional yang lebih proaktif Dengan pengalaman luasnya di bidang hubungan internasional, Anies Baswedan berpotensi meningkatkan peran Indonesia di panggung dunia. Upaya untuk mempererat hubungan dengan negara-negara lain dan meningkatkan peran aktif Indonesia dalam isu global bisa menjadi dampak positif dari kepemimpinannya. 4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Masyarakat Indonesia tentu akan menanti dengan penuh harap untuk melihat upaya Anies Baswedan dalam meningkatkan kesejahteraan. Peningkatan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan akan menjadi tonggak penting. Langkah-langkah konkret untuk meningkatkan lapangan kerja dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan akan menjadi pijakan penting bagi pemerintahannya. Tentu saja, semua ini hanyalah spekulasi yang menarik untuk diantisipasi. Walaupun Anies Baswedan saat ini berada di posisi terbawa, hasil survei bisa berubah, dan segalanya masih bisa terjadi hingga hari pemilihan. Kita tunggu saja bagaimana jejak Anies Baswedan akan membentuk perubahan besar di Indonesia jika sukses memenangkan Pilpres tahun 2024.